Lapor Pak Gades, ada kehilangan pencurian di Damai Restari 3, barang buka, babak bungkas, uang, HP, emas, kehilangan Pak Gades, lapor Pak Gades, Damai Restari 3, K-01. Suara perempuan mengobrol itu langsung hilang seiring sapaan di pintu pagar. Bahkan remaja perempuan yang ada di teras rumah tersebut seketika masuk ke dalam saat melihat ada orang asing di depannya. Dia meninggalkan perempuan paruh baya yang belakangan diketahui adalah bibinya. Pelajar sekolah menengah pertama, SMP, itu trauma setelah mendapati rumahnya di Jalan Manunggal, Desa Bluluk, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, dibobol pencuri pada Senin 29 Juli lalu. Kepanikan melanda usai melihat teralis dan pintu depannya rusak. Apalagi saat itu Fio hanya seorang diri tinggal di rumah tersebut. Sepupunya, Carvel, 13, sedang tidak di sana karena baru pulang dari kegiatan sekolah di Belitung dan pulang ke rumah orang tua di Trubus, Kabupaten Bangka Tengah. Awalnya, Fio mengira ada tamu yang datang. Namun setelah didekati, tak disangka pintu rumahnya sudah hancur dirusak maling. Fio semakin terkejut ketika melihat seisi rumah sudah berantakan. Melihat kondisi rumahnya yang habis kemalingan, Fio berinisiatif memanggil tetangga sekitar dan langsung menelpon orang tuanya di Trubus. Syukurnya, kata Fio, selama ini tidak banyak barang berharga yang mereka simpan di rumah milik sepupunya tersebut. Meski begitu, ia tak menampik ikut mengalami kerugian. Fio menyebut kurang mengetahui kapan tepatnya kejadian pencurian tersebut berlangsung. Namun jika melihat rutinitasnya selama ini, diperkirakan kejadian tersebut terjadi dalam rentang waktu pagi atau siang hari. Pasca kejadian pencurian, Fio ditemani Ain, ibu Carvel yang menjadi teman serumahnya. Ain sengaja datang dari rumahnya di desa Trubus untuk menemani dua remaja itu. Perempuan paruh baya itu pun sedikit bersyukur karena di hari kejadian, Carvel pulang ke Trubus setelah tiba dari Belitung. Ain mengatakan, pihak kepolisian juga sudah melakukan pengecekan ke lokasi sehari setelah kejadian. Kepala desa beluluk, Ajek Fathoni mengatakan setidaknya ada tiga kasus kriminal yang terjadi wilayah desa dalam satu bulan terakhir. Selain aksi pembobolan rumah yang dihuni Fio, ada juga pencurian sepeda motor dan penggerbekan kasus dugaan narkotika. Lapor Pak Kades, ada kehilangan nih pencurian di Damai Lestari 3. Barang buka, coba bungkas, uang, HP, emas, kehilangan Pak Kades, lapor Pak Kades, Damai Lestari 3, K01. 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 Terima kasih telah menonton